Perekrutan pemain baru Persib Bandung rupanya harus ditempuh dengan jalan yang cukup berliku. Persib harus bersaing dengan sejumlah klub untuk mendapatkan jasa dua rekrutan anyarnya Rian Kurnia dan Edo Febriansah. Menurut pengakuan dari sang pemain, Rian Kurnia, ada sejumlah klub yang juga memberikan penawaran kepada pemain kelahiran Bogor tersebut. Namun untungnya, Rian Kurnia bulat memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya musim depan. Ada tawaran dari Persija, Persebaya, sama ada dari Barito juga, ungkap Rian Kurnia. Karena Persib tim yang legend dan saya asli Bogor, ujar Rian mengungkap alasannya memilih Persib. Sama halnya dengan Rian Kurnia, perekrutan Edo Febriansah pun tidaklah mudah. Namun lagi-lagi, Persib berhasil membuat klub pesaingnya gigit jari. Edo Febriansah memilih Persib sebagai petualangan selanjutnya. Edo Febriansah resmi dikontrak dua tahun setelah sebelumnya bermain untuk Rans Nusantara. Keliatannya gimana? Tanya Edo dong, setahu saya ada beberapa klub si, yang ngejar Edo, ujar Teddy Cahyono. Persib dan Abdul Aziz sepakat melanjutkan kerjasama untuk tiga tahun ke depan. Kontrak baru gelandang bernomor punggung delapan tersebut akan berakhir pada 2026. Penampilan empat musim pangeran biru menjadi penilaian tim pelatih untuk kembali menggunakan jasa pemain jebolan di klub Persib tersebut. Aziz sudah tampil dalam 54 pertandingan resmi selama 2277 menit. Penampilan terbanyak bersama Persib selama ini terjadi pada tahun pertamanya di Liga 1 2019. Aziz bermain selama 25 laga selama 1275 menit. Sementara pada tahun kedua, pandemi COVID-19 membuat kompetisi terhenti. Aziz pun belum sempat mendapatkan menit bermain. Kesempatan tampil kembali datang pada musim 2021 per 2022 yakni selama 319 menit dari 9 pertandingan. Sementara pada musim lalu, ia bermain 20 pertandingan selama 683 menit.